Nah, Pak, kalau orang tua kami minta setan-setan, berarti rezeki kami kan hilang. Diambil orang tua. Ingat, Tuhan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Shalom, sahabat John Prekado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih, sahabat, sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain, agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini, kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya, untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa, sahabat, untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Bergado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus, amin. Saya kasihi dengan Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 10, ayat 8 sampai dengan ke 10. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Alkitab berkata bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kelimpahan dan memberi kita hidup yang tekal. Tetapi setan datang adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan tidak ada tujuan menolong manusia. Setan tidak ada tujuan untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Nah, setan tidak diampuni. Nah, manusia diberi kesempatan pengampunan. Nah, kenapa setan tidak menolong manusia dan menyelamatkan manusia? Karena dia tahu tidak diampuni. Nah, beda dengan manusia diberi kesempatan pengampunan. Nah, sudah yang sudah dikasih dalam Tuhan, kadang orang mencari kekayaan, yang namanya pesugihan, supaya laris toko, naik pangkat, dan lainnya itu, kadang berpikir bahwa setan itu bisa memberkati. Kadang berpikir setan itu bisa menolong. Ingat, saya peringatkan kepada saudara, setan tidak pernah ada tujuan menolong manusia. Karena setan tahu tidak diampuni. Yang jadi pertanyaan, apakah setan bisa membuat orang kaya? Apakah setan bisa membuat orang naik pangkat? Pelu saudara tahu, itulah dukun yang membuat kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun. Tapi dukun sakit pergi ke dokter. Nah, itu loh kalau mau kaya pergi ke kuburan keramat ini. Kenapa juru kuncinya tidak kaya sendiri? Karena dia tahu resiko. Nah, pelu saudara tahu bahwa setan itu tidak bisa memberkati. Alkitab berkata bahwa setan itu perampok, dan setan itu pencuri. Saudara, sebelum saya bertobat, saya tahu namanya hukum keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang Kristen atau tidak, bisa menikmati cahaya matahari, dan datangnya malam. Demikian manusia di bawah kolong langit ini, diberinya rezekinya masing-masing, diberinya berkatnya masing-masing, diberinya keberuntungannya masing-masing. Kalau dulu sebelum saya bertobat, ada namanya mangkok piringnya masing-masing. Contohnya, ada pendeta yang kaya, ada pendeta yang miskin. Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Ada orang yang non-Kristen kaya, ada non-Kristen yang miskin. Nah, ada preman yang kaya, ada juga preman terminal. Nah, saudara, orang kalau minta kayaan setan itu diambil dari mananya. Sudah tahu bahwa setiap manusia itu punya rezekinya masing-masing. Itu pemahaman saya sebelum bertobat. Kalau orang yang minta kuasa setan, itu mengambil rezekinya anak cucunya. Kalau rezeki anak cucunya itu kaya, hokinya besar, maka orang tuanya langsung kerja apapun berhasil. Tetapi setelah orang tuanya mati, anak cucunya ini kerja apapun bangkrut gagal habis. Kenapa? Karena rezekinya sudah berkatnya sudah diambil dulu sama orang tuanya. Dan orang yang minta kekayaan sama setan menjual jiwanya pada setan, itu kena kutukan, tidak bisa menikmati kekayaan itu. Yaitu setruk, sakit-penyakit, mati, enggak, hidup, enggak. Keluarga hancur. Jadi, saudara, jangan berpikir setan bisa bikin orang kaya. Enggak bisa. Kenapa? Karena setan bukan pencipta. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Itu bedanya Tuhan dan setan. Bedanya Tuhan adalah mencipta yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau setan tidak bisa mencipta. Karena setan bukan pencipta. Makanya setan itu tidak bisa memberkati. Beda dengan Tuhan, berkat itu dilanjutkan anak cucu. Anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Jadi, saudara harus membedakan di sini antara pencipta dan tidak bisa mencipta. Kalau Tuhan itu pencipta. Dan setan bukan pencipta. Jadi, saudara harus hilangkan konsep bahwa setan bisa memberkati. Tidak. Karena apa? Setan bukan pencipta. Maka Alkitab mengatakan setan itu pencuri. Mencuri apa? Rezeki dari anak cucu dipindah orang tuanya. Setelah orang tuanya mati, anak cucunya kerja apapun bangkrut, habis gagal. Nah, dan orang yang tak kekayaan dan jual-jualnya pada setan. Gimana? Nanti anaknya ada yang kecelakaan, ada yang sakit kanker mati semua. Dan orang tuanya pun mati tidak, hidup tidak. Waktu mau matinya susah. Dan tidak bisa menikmati kekayaan itu. Dan habis lagi. Nah, jadi, saudara, yang jadi pertanyaan, kenapa korban-korban yang berhubungan dengan pesugihan, itu ada namanya sesajen. Sesajen itu selalu ewan bernyawa. Kayak kambing, sapi, setelah itu kerbau, ayam. Nah, itu lambang dari generasi. Biasanya bancaan selamatan disuruh makan rame-rame. Nah, itu nanti generasinya itu, kalau makan bagian kaki orang tuanya, maka kaki-kaki anak cucuknya sakit bagian kaki semua. Nah, makan bagian kaki depan, nah, nanti anak cucuknya sakit bagian tangannya semua. Kalau ayam itu kan sayapnya. Nah, itu lambang dari gambaran dari keturunan itu. Dan kalau dia itu nanti makan bagian kepala, orang paling disayangi mati. Nah, jadi, saudara, untuk apa? Jadi, setan itu pencuri, penipu, pembunuh, pembinasa. Beda dengan Tuhan. Tuhan adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Nah, berkat itu diturunkan anak cucu. Maka, Alkitab berkata, anak cucu orang benar tidak minta-minta. Nah, jadi pertanyaan, Pak, kalau dulu kami terlibat kuasa gelap, orang tua kami terlibat kuasa setan, menjual hidupnya kepada setan. Bagaimana rezeki anak cucu kami semua? Nah, lo udah tau, pada waktu kita bertobat percaya Tuhan Yesus, bertobat lahir baru, segala kutub itu dibatalkan. Nah, Pak, kalau orang tua kami minta setan-setan, berarti rezeki kami kan hilang. Diambil orang tua. Ingat, Tuhan bisa menciptakan yang tidak ada, menjadi ada. Nah, cara doanya gimana? Sudara bisa doa untuk matahkan kutubnya seperti ini. Segala kutub keturunan, segala perjanjian setan. Ingat, yang perlu dibatalkan adalah perjanjian kutub masa depan. Semua ritual kuasa gelap, itu selalu berhubungan dengan hari Jumat. Nah, kenapa hari Jumat tidak malam minggu? Yang disebut Sabat Yahudi. Hari ketujuh, itu hari Sabtu. Nah, berarti hari keenam, itu hari Jumat. Dan ingat, hari yang keenam, Tuhan menciptakan manusia, segambar serupa dengan Tuhan. Ingat, hari keenam, Tuhan menciptakan manusia, segambar serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah kuasai bumi. Lawan dari berkat adalah kutub. Nah, makanya, apa itu berkat? Kata-kata kehidupan, kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan keselamatan, seandainya itu kebahagiaan, kelimpahan, kehormatan, kejayaan. Jadi, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang mengikat, yang memberikan kehidupan, keselamatan, kedahsyatan, kemenangan, mujijat, kelimpahan, kekayaan, hidup yang kekal. Itu namanya berkat. Nah, apa itu kutub? Kutub itu kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, kemiskinan, sakit-penyakit, kematian abadi. Nah, kalau Tuhan memberkati hari yang keenam, demikian lawan dari Tuhan adalah setan. Maka setan gunakan hari keenam pula, untuk mengikat manusia dengan kutub. Artinya, lawan Tuhan, adalah setan. Nah, jadi perlu dah tahu, maka ritual kuasa gelap, di seluruh dunia, selalu berhubungan dengan hari keenam, hari Jumat. Nah, itu ritual-ritual, berhubungan dengan ilmu-ilmu gaib, mistik-mistik, itu selalu, ilmu-ilmu hitam, itu hari Jumat. Nah, makanya untuk membatalkan kutub, itu namanya kutub masa depan. Nah, kutub masa depan itu bagaimana cara membatalkannya? Nah, cara doanya seperti ini. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan, segala ikatan kutub rohjat, atas hidupku, keluarga ku, masa depanku. Kami hancurkan, kami batalkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan segala kutub masa depan. Darah Yesus, hancurkan segala perjanjian setan. Darah Yesus, bebaskan. Dan, darah Yesus, hancurkan mantra, hancurkan kutub. Dan setelah itu, darah Yesus, buka masa depan. Dan, aku percaya, Tuhan menciptakan berkat yang baru, yang tidak ada, menjadi ada. Jadi, saudara, perlu dah tahu bahwa, engkau harus tahu, bahwa setan bukan pencipta. Setan bukan sumber berkat. Nah, beda dengan Tuhan, Tuhan adalah sumber berkat, yang menciptakan, yang tidak ada, menjadi ada. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jadi saudara jangan berpikir, setan menolong saudara. Tidak, setan tidak akan menolong saudara. Kenapa? Karena setan tahu, tidak diampuni. Jadi, saudara harus ada garis jelas sekali, bahwa ingat, setan tidak diampuni. Dan, setan tidak ada tujuan, menolong manusia. Beda dengan manusia, karena manusia diberi kesempatan, untuk diampuni, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih sahabat, sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya, kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati, dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati, share video ini, kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga, nama Tuhan dipermuliakan, dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran, yang kita bisa ambil, dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin, yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati, dan kita aplikasikan, dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita, pasti akan bertemu, yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri, akan menghampiri kita. Dengan maksud, menguji iman kita, apakah kita tahan uji, dan tetap mengandalkan Tuhan, atau tidak. Tetapi, apabila kita menang, atas masalah itu, maka kita juga, akan mendapat ujian, dari sang pencipta. Karena kita tahan uji, dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat ujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi, karena kita setia, dan tetap kuat, dalam Tuhan. Shalom. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar satu tema, yang tentu pasti, akan memberkati kita, yaitu, memilih yang benar. Orang percaya, pasti memilih yang benar, memilih kegiatan, pekerjaan yang benar, yang menguntungkan dirinya, di masa depan. apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan, apakah kita bermain game sepanjang hari, dan membuka aplikasi, main game, main game sepanjang hari, apakah itu yang akan kita lakukan? orang percaya, orang percaya, orang percaya, pasti menggunakan waktu yang sangat bijak, bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya, pasti menggunakan waktu, sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya, pasti memilih yang benar. Ingat, tiga B. Yang pertama adalah, belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah, kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi, kita akan belajar tentang tema, memilih yang benar, kita belajar dari tokoh, satu perjanjian lama, satunya perjanjian baru. Kita mulai saja, belajar dari tokoh, perjanjian lama, yaitu, Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh, yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari, mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di kejadian 6, ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan. Dari sorga, Tuhan melihat ke bumi, dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hati manusia, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu. Sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang, juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat kesekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemah dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan itu sebaik-baik mungkin. Baca yang tujuh ya. Berfirmalah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan bunuh-bunuh di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Maka, Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi, Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar, belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi, orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan, karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan, dan kebenar saya dibenarkan, maka orang benar ini, mestinya melakukan hal-hal yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan, dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari kemalapetaka kedaksatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya, Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia. Perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tergelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi, kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi, pikiran kita ini adalah sebuah akset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh keperkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi, mari kita pikirkan yang ada di atas, yang disorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh. Sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran. Tetapi, caralah pengajaran yang membuat, menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalahan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalahan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi, seorang bapak, seorang kepala rumah tangga, harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya, kita belajar dari seorang tokoh di perjanjian baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah para Rasul 9, ayat 1-6. Kita akan membaca dalam kisah para Rasul 9, ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsi. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa dia berasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak. Tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. orang yang bertemu dengan kebenaran Yesus pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. jadi sahabat apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu bawa mereka dalam doamu, doakan mereka ketika mereka bertemu dengan Tuhan maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun ketika dia bertemu dengan Tuhan pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia disayang bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru 13 diantaranya Paulus lah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibedarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hari Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini di belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih apabila ada komentar pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat kebenaran firman Tuhan kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.